Anggola, pelajar salah satu SMA di Kota Bengkulu Sabtu malam lalu menjadi korban penjamretan. Warga jalan WR Supratman Kota Bengkulu itu mengaku kehilangan dua unit handphone dan uang tunai setelah tas sekolahnya dirampas pelaku yang melancarkan aksinya dengan modus berpura-pura bertanya kepada korban. Dari laporan korban ke polisi, kejadian berawal saat korban berhenti di pinggir jalan sekitar lapangan sports center sebelum pulang ke rumah. Tiba-tiba datang seseorang mengendarai sepeda motor, menghampiri korban dan bertanya. Kemudian dengan cepat pelaku merampas tas yang disandang korban dan kabur melarikan diri. Menyadari itu, korban langsung mengejar pelaku dan berhasil menghentikan pelaku. Namun pelaku melayangkan tinju dan memukul wajah korban hingga korban terjatuh. Sehingga pelaku kembali berhasil melarikan diri bersama tas korban berisikan dua unit handphone dan uang tunai puluhan ribu rupiah. Kejadian yang menyebabkan korban mengalami kerugian jutaan rupiah itu telah dilaporkan ke polisi dan masih dalam penyelidikan. Untuk sementara masih didalami dan memang kejadian itu masih akan disiplinik pas dalam prosesnya. Sekarang saksi dan korban masih diminta keterangan ya Pak? Iya, masih dalam proses pembeksaan dan masih dalam kumpulan pembahan keterangan. Rendra Aditya Gunawan, RBTV melaporkan.